Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pipanian, saat ini aku lagi ada di Masjid Jami Darussalam Lebih tepatnya di daerah Kebon Melati, Jakarta Pusat Biasanya kalau masjid itu kan ada kubahnya Tapi yang unik dari masjid ini berbentuk segitiga Wah, kita kira interior dalemnya seunik ini juga gak ya? Nah sekarang, kita kuyuk masuk ke dalam Sementara itu, kalau di lantai satu memang diperumpukan untuk wanita berkibadah Disini juga ada tempat tubuh laki-laki dan ada juga tempat tubuh untuk perempuan Baiklah Oke Panyan, sekarang aku mau coba untuk melihat interior di Masjid Jami Darussalam Oke Pipanian, sekarang aku udah di lantai dua Lantai dua ini memang tempatnya untuk laki-laki sholat Disini juga terdapat Al-Quran, kalau misalnya ada yang mau baca Al-Quran Disini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan Ada juga speaker dan juga ada mimbar di belakang saya ini Untuk interiornya, ini bisa dilihat segitiga dengan dilapisi atau bertuliskan La ilaha illallah Oh, ini kalau malem Pivenians, ini keren banget Karena terdapat lampu-lampu di pinggiran dinding dan itu bikin makin keren banget dan unik banget dari masjid ini Bapak, masjid ini gimana? Sebenarnya unik Unik lain daripada yang lain Zaman dan hingga cukup luas juga sih Tentunya gak pake kubah ya, memang uniknya disitu Kalau yang lainnya kan biarnya kubah, kalau ini kan gak pake kubah Masjid ini diresimikan pada tahun 2015 dan didesain oleh wali kota Bandung Siapa lagi kalau bukan? Ridwan Kamil Wajar aja masjid ini unik banget karena Kang Emil yang desain Oke, sekian dulu untuk hari ini Jangan lupa untuk baca berita songkapnya di viva.co.id Dan subscribe channel viva.co.id Like, share, dan komen video ini pastinya Viva.co.id, number one, use them on Bye